Intro Kembali bersama kami dalam dialog khusus Pak Bupati berbicara tentang pariwisata tentu erat kaitannya dan tidak bisa lepas dari UMKM Nah bagaimana Pak Bupati mendorong agar UMKM di Kabupaten Sumeneb ini terus tumbuh Pak Bupati? Ya jadi kalau berbicara UMKM pasti terkadang identik dalam pemikiran orang itu pasti olah-olahan ya Makanan olah-olahan oleh-oleh dan sebagainya Tapi tidak semuanya berupa makanan ya Contoh misalnya batik, keris, ini juga bagian dari UMKM Kalau kita misalnya bicara terkait dengan UMKM kita di bidang batik Batik yang saya pakai ini, ini diproduksi oleh UMKM yang ada di Desa Pakandangan Bisa dikatakan pembatik ini sudah cukup lama tidak melaksanakan aktivitas Dikarenakan memang serbuan batik-batik printing yang masuk ke Pulau Madura ya Bukan Jumat Sumeneb Maka saya mencoba mendorong Mengkoneksikan terkait dengan kebijakan saya Dan meyakinkan mereka kembali Untuk bisa diberdayakan Salah satunya kebijakan yang saya lakukan adalah Saya melakukan kebijakan sesuai dengan turunan permen Yang dikeluarkan tahun 2020 kemarin oleh permen Jagri Nomor 11 Maka kita implementasikan oleh perbub Jadi kalau hari Senin itu keki, Selasa keki Rabu baju putih Kamis itu pakai baju batik Jumat itu pakai baju batik juga Maka pada saat itu saya keluarkan kebijakan Untuk hari Jumat batiknya pakai batik ini Agar UMKM kita hidup kembali Maka secara otomatis begitu saya melakukan kebijakan Batik Jumat itu pakai batik pakandangan Dengan motif yang dikeluarkan mereka seperti ini Maka secara otomatis Batik kita akan hidup kembali Bayangkan ada 9.000 ASN Dan ASN ini tidak mungkin beli satu, beli dua MKM jadi hidup gitu Iya, 18.000 Lapangan kerja akhirnya juga terbuka Otomatis itu Hidup kembali Ratusan pembatik yang ada di bekandangan itu hidup kembali Dan saat ini Bisa dikatakan Belum mampu Melayani Melayani jumlah permintaan Dan permintaan yang Saat ini diminta oleh Seluruh ASN kita Pak Bupati Yang viral Yang hari ini tengah viral Salah satu batik sumenepi yang dikenakan oleh Presiden Jokowi Dan ini luar biasa Ini manasional jadi perbincangan nasional Nah ini bagaimana? Ini kan juga Apa namanya Batik jenis ini bagaimana? Di produksinya dan segala macam Iya, jadi ini kan Itu batik pola namanya Nah batik pola itu Kita taruh di hari kamis Oh gitu ya? Nah seluruh ASN juga mempergunakan batik pola itu Dulu pemeraka resahnya awal itu Canteng kuning Oh iya Jadi Juga menjadi bagian kebijakan Iya di hari kamis itu Dan ini bisa dikatakan sudah dari sisi produksi saat ini ya Saat ini ya itu bisa dicek sentin nanti kepada pembatiknya Ya bisa dikatakan sudah over 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 Overload ya Overload Iya 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 Overload itu kan Artinya promosi kita itu sementara cukup Karena overload Jadi pesanan pun Tidak begitu Tidak begitu mampu untuk dilayani Artinya tidak perlu Melayani lagi Iya melayani kita sendiri Di sini Itu udah overload Ya itu itu Makanya Saya sampaikan Memang agak beda Kalau batik pola itu Batik pola ini batik yang Yang menurut saya Berbeda dengan seluruh batik yang ada di Jawa Timur Apa perbedaannya Pak Bupati? Pembatiknya Pembatiknya ya Perlu diketahui Pembatiknya ini muda-muda Rata-rata umur 18 tahun Sampai Di bawah 30 tahun Iya iya Nah ini perbedaannya Pembatiknya muda-muda Mudah-muda Ini perbedaannya dengan Pembatik yang ada di seluruh Jawa Timur Nah makanya ada batik pola Seperti batik lukis itu Iya betul Ya pola namanya Nah itu Seperti karakteristik sumenem Memang warnanya berani Berani betul Sama seperti Filosofinya Ya filosofinya berani gitu ya Berani pasti Dari warna saja sudah berani Betul Dan yang membedakan lagi apa? Gaul Trendy Kenapa? Karena yang buat muda-muda Betul Yang mola muda-muda Betul Pasti gaul batiknya Iya betul Ini terlihat dari presiden-presiden Nampak gagas sekali Ya betul Itu menunjukkan bahwa batik kita Presiden pun juga suka Suka gitu ya Iya Apalagi di depan para pejabat polri Itu luar biasa Dan seluruh mata tertuju seluruh Indonesia Kita tidak banyak bicara Tetapi bukti yang berbicara Iya betul Ini sebelum dipakai presiden Ini permintaan sudah overload sebenarnya Sudah overload Tetapi Saya pastikan nanti Ini ditambah lagi dengan viralnya ini Makin overload Makin overload lagi Kalau ga percaya silahkan nanti Datang kepada galeri-galeri yang Biasa memproduksi batik bola Tapi sudah banyak pejabat dari luar yang sudah memesan Sangat banyak Sangat banyak Saya tanya kemarin Ga sanggup teman-teman Saat ini terus membina-membina dan membina Pembatik-membatik muda terus Tapi semakin membina semakin banyak Semakin banyak memesan Nah itu Yang terdekat disini Galerinya jangan tengok nih Bisa cek Nanti dipikir Wah bupati bisa aja membual Tanya ke pembatiknya langsung Buktikan bahwa Pasti jawabannya Overload Iya Jadi di era saya ini Pesanan batik Overload Overload gitu ya Overload Artinya Saya punya beban Untuk bagaimana Melaksanakan pemberdayaan Salah satu contohnya apa Di program Wira Usaha Mudah Santri Wira Usaha Santri Kita melatih para santri Untuk membuat batik Agar pembatik kita terus bertambah Yang pertama membatik seperti ini Yang produksi Apa namanya Pakandangan Karena ini juga Keteteran juga Walaupun ratusan disana Keteteran Terus batik pola tadi juga Termasuk pembuatan belangkon ini Ini juga beli Surah SN Bahkan tamu-tamu yang kesini Harus pakai belangkon ini Nah ini satu-satunya loh Belangkon di Sumenep Dengan pola yang Dengan pola Yang berbeda dan warnanya Cerah sekali gitu Warna merah Mungkin dari ujung Sumenep Sampai urung Jakarta ya Ujung Jakarta mungkin Hanya di Sumenep Yang belangkonnya warna merah Ini menunjukkan bahwa Orang Sumenep ini Punya keberanian Keberanian Mendobrak Dan ini fenomena sebenarnya Pak Bupati Kita tahu bahwa Di berbagai daerah Bahwa pengrajin batik Sangat banyak Tetapi pasarnya tidak ada Dan di Sumenep ini Kebalik ini bagaimana Pak Bupati? Maka pemerintah ini Bukan membiarkan saja Seluruh pembati Tetapi pemerintah juga Ikut Ikut andir disitu Selain mempromosikan Tetapi pemerintah daerah juga Melihat Apa yang harus bisa dilakukan Dengan apa? Dengan stimulan tadi Kebijakan Bupati Dengan melalui Aturan Untuk seluruh reaksi Dan menggunakan batik itu Karena ada Permendagri Nomor 11 tahun 2020 itu Maka Ya kita lakukan itu Ada Ada hal yang bisa kita lakukan Terkait kebijakan Batik Print itu Itu seperti apa? Jadi Jadi kita ini Sudah bersepakat dengan Seluruh pembati Tidak boleh ada batik Print masuk Sumenep Maka nanti terkait dengan Pengadaan seragam sekolah Yang nanti akan kita buat Bentuk batiknya Seperti apa Maka itu nanti Begitu ada Ada bantuan kepada Seluruh siswa Nanti itu batiknya itu Akan dibatik di Sumenep Pembati Tidak boleh Tidak boleh di print Penjahitnya juga di Sumenep Nah ini akan Menghidupkan seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep Kapangan pekerjaan begitu Semuanya Termasuk pembatik Termasuk penjahit Termasuk membuat belangkon Artinya Kerajinan-kerajinan seperti itu Nanti mungkin Apakah Tadi juga berbicara Tentang hari jadi Apakah event itu juga Akan menjadi salah satu Event yang menunjukkan Kreativitas Para pembati juga Ya itu Pasti arahnya ke sana Tetapi kan Kita ketahui Marketnya sudah overload Artinya Tidak perlu promosi dulu Kalau di sisi batik ini Kita bisa dikatakan overload Kalau di sisi makanan dan minuman Memang ada tahawannya UMKM kita Ada Ada hal yang harus kita lakukan Identifikasi beberapa UMKM Yang harus kita Kelompokkan Oh ini kelompok Menengah Ini kelompok atas Ini kelompok bawah Ini bisa bertarung di Regional Ini nasional Ini lokal Contoh Nanti kalau Teman-teman keluar dari sini Pasti Begitu keluar dari keraton Pasti dilewatin Pintu mall UMKM Masuknya pintu Labang mesem Keluarnya Pintu mall UMKM Di situ Nanti ada Di sisi display Makanan dan minuman Dan Termasuk UMKM kita semua Termasuk batik juga Termasuk keris Di situ semua Semuanya ada Makanan minum juga Ada semua di situ Pusat oleh-oleh lah Sebentar Nah itu Itu yang Kelasnya Lokal Kita lagi Bikin yang namanya Halal Hub Program dari Wakil Presiden Bagian dengan Halal Hub ini Nanti kita bisa Meng-create UMKM kita itu Bisa skala regional Dan skala nasional Bahkan bisa Bisa Dipasarkan Di internasional Namanya Halal Hub Artinya Kedepan Terkait UMKM Masih terus dikembangkan Terus dikembangkan Target kita itu Bukan hanya lokal Bukan hanya regional Bukan hanya nasional Tapi internasional juga Ini luar biasa Berdiskusi tentang Kabupaten Sumenep Dan seluruh kemajuannya Memang tidak ada Habisnya Dan pasti sangat panjang Tetapi waktu juga Yang harus memisahkan Tapi sebelum diakhiri Mohon kepada Pak Bapati Untuk memberikan Closing statement Kepada pemirsa Dialog khusus GTV Madura Dipersilakan Pak Bapati Jadi Sumenep ini Kabupaten yang bisa Dikatakan Usianya cukup tua ya Jadi 753 tahun Usia yang Bisa dikatakan Cukup tua lah Kalau di Jawa Timur Maka Pasti ada Cerita-cerita Sejarah yang panjang Dengan dipimpin 35 raja Terus 16 Bupati Ini menunjukkan Bahwa Ada sejarah panjang Di sana Dari proses Hinduisme Sampai proses Ke Islam Peradabannya Maka Yang ingin saya sampaikan Seluruh Pemirsa GTV Mari datang Ke Sumenep Bulan Oktober ini Banyak Kegiatan-kegiatan Kegiatan-kegiatan Event Mungkin yang Bisa Ditonton Oleh seluruh Pemirsa GTV Dimanapun berada Sambil lalu tentu Healing-healing Jalan-jalan ke Destinasi wisata Yang kita miliki Ada Pantai Lombang Ada Pantai Slopeng Ada Keraton Sunap Ada Gili Iyang Dengan kadar oksigen Tertinggi di dunia Nomor 2 Selajordania Hanya ada 2 di dunia Lalu ada Gili Labak Dengan Diving-nya Snorkeling-nya Bagi yang suka Diver-diver Harus ke Gilabak Ada Pantai Sembilan Dengan Cottage dan Penghinapannya Dan permainan-permainannya Di sana Juga ada Pantai Kasoki Ada Pantai Kebun Dadap Kebun Dadap Timur Hutan Maghub Terus juga ada Apa namanya Bukit Tawaf Di daerah Pagar Batu Yang Begitu kita kesana Bisa melihat dari atas Ini beberapa Destinasi-destinasi Wisata yang Masih banyak yang lain Yang tidak bisa saya sebutkan Ayo ke Sembenep Datang ke Sembenep Sembenep orangnya Rama-rama Sembenep orangnya Sangat Santun Sembenep menerima Siapapun Tamu Dari Terima kasih Sembenep 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Bupati Pemirsa Dialog khusus JTV Madura Demikianlah Dialog khusus kita Kali ini Dan kita ucapkan Terima kasih Untuk Bapak Bupati Sembenep Pak Ahmad Fauzi SHMH Yang memberikan Waktunya kepada kita Untuk berdiskusi Berdialog Tentang Kabupaten Kabupaten Sembenep Dan kita akan Berjumpa kembali Dalam dialog khusus Selanjutnya Dengan topik yang Tentu Sangat menarik juga Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih